baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya arfain mahmud ibq prianto pada pertemuan ini kita akan membahas kita akan kupas secara mendalam materi tentang bab yang kelima nanti silahkan disimak anak-anakku sekalian semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebermanfaatan umumnya, selalu diberikan keberkahan dan tak lupa salam Pancasila manusia sejatinya adalah sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama maka manusia disebut sebagai makhluk sosial negara Indonesia terbentuk atas kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsanya sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk persatuan persatuan adalah perserikatan atau ikatan atau gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu sedangkan kesatuan adalah keadaan yang merupakan satu keutuhan persatuan persatuan mengandung arti yaitu bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi disimbolkan dengan yang namanya bineka tunggal eka yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu semangat kerjasama para pejuang pejuang bangsa harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan aliniakan keempat yaitu tercapainya tujuan mensyaratkan setiap warga negara harus kerjasama dalam berbagai bidang contohnya dengan melindungi dari pembukaan tersebut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerteskan kehidupan bangsa ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bentuk bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat yaitu seperti yang ada di gambar ada yang namanya gotong royong gotong royong adalah menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yaitu berbentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia gotong royong dibagi menjadi tiga yaitu gotong royong dalam berburu dan mengumpulkan makanan gotong royong dalam bercocok tanam dan gotong royong dalam membangun rumah bentuk bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat antara lain sebagai berikut yang pertama kerjasama dalam kehidupan sosial politik kedua kerjasama dalam kehidupan ekonomi ketiga kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara keempat kerjasama antar umat beragama kerjasama diwujudkan dalam gotong royong yang biasa disebut dan berada di daerah Sumatera Barat yaitu Manunggal Sakato yang terdapat di daerah Palembang yaitu namanya Sikaroban di daerah Jawa namanya Gugur Gunung dan Minahasa namanya Mapalus Gotong Royong itu sendiri sesuai dengan disimbulkan dalam sila Pancasila yaitu Persatuan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang menyimpulkan perwujudan semangat sila ketiga ini Gotong Royong Pengertian Gotong Royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga atau sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya Alasan kesadaran adanya Gotong Royong yaitu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya dua manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi dan kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan keamanan negara dibagi menjadi tiga berbagai bidang kehidupan kerjasama kerjasama antar umat beragama yang keempat kerjasama dalam kehidupan sosial politik contohnya yaitu sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau yang disebut dengan mufakat perwakilan adalah suatu sistem dalam arti atau tata cara atau prosedur untuk mengusah akan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan contoh kerjasama dalam kehidupan politik yaitu yang seperti ada di gambar seperti proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui musyawarah keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut kerjasama dalam kehidupan ekonomi sudah tercantum dalam pasal 23A dan ada di gambar ayo petuli pajak dimana berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang pajak itu sendiri digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan pembangunan nasional yang gunanya untuk masyarakat itu sendiri pasal 33 ayat jatuh tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil wujud dari kedua pasal tersebut adalah yaitu kooperasi kooperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang atau oleh orang-seorang demi kepentingan bersama kooperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan tujuan dari adanya kooperasi yang pertama bagi produsen yaitu keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi bagi konsumen yaitu keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah sedangkan bagi usaha kecil ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama keunggulan kooperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang pertama dasar persamaan artinya setiap anggota dalam kooperasi mempunyai hak suara yang sama persatuan artinya dalam kooperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama suku bangsa dan jenis kelamin sedangkan pendidikan artinya kooperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana tidak boros dan suka menabung demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh demokrasi kooperatif artinya kooperasi dibentuk oleh para anggota di jalan